Halo teman-teman Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama Edward Pemalang Kali ini aku lagi di stasiun Pasar Senen dan akan kembali melakukan perjalanan menggunakan kereta api menoreh rute Jakarta Pasar Senen Semarang Tawang Bang Jateng Dan kali ini aku akan turun di stasiun Pemalang Kereta api menoreh ini menurutku sangat cocok sekali untuk melakukan perjalanan setelah pulang kerja Khususnya dari Jakarta yang ke arah Semarang Karena nanti kereta api ini akan diberangkatkan sekitar pukul 16 lebih 50 menit Dan seperti apa perjalanan naik kereta api menoreh rute Jakarta Semarang Kalian ikuti aja perjalananku, tonton sampai selesai, jangan di skip Yuk ikuti terus perjalananku naik kereta api menoreh Oke Sobat Youtube semua Sekarang aku akan persiapan untuk melakukan boarding pass Kali ini akan berangkat dari pintu 2 Stasiun Pasar Senen Dan nanti akan diberangkatkan di jalur 3 Seperti biasa ini akan ada pemeriksaan tiket oleh security Kemenoreh akan diberangkatkan dari jalur 3 atau peron 3 Seperti biasa nanti kita akan melewati terowongan untuk menuju ke peron 3 Lumayan ini ya Kita harus naik dan turun tangga Untuk menuju ke tempat check-in atau boarding pass Selanjutnya kita siapkan aja tiket dan KTP Di sini aku tidak mencetak tiket Namun menggunakan e-boarding yang ada di aplikasi Access by KAI KA Menoreh sudah siap di jalur 3 Dan pada perjalanan kali ini Aku akan naik dari kereta ekonomi 1 Dengan nomor kursi 1A Masih pukul 16 lebih 45 menit Artinya 5 menit lagi KA Menoreh akan diberangkatkan Atau tepat pukul 16 lebih 50 menit KA Menoreh diberangkatkan Artinya jika kita ingin naik kereta api Harus on time untuk datang ke stasiun Jangan sampai terlambat teman-teman Oke sobat youtube semua Baru saja KA Menoreh meninggalkan stasiun pasar senen Dan dalam perjalanan kali ini KA Menoreh akan berhenti di beberapa stasiun Sampai ke Semarang ya Di antaranya dari stasiun pasar senen Nanti akan berhenti di stasiun Bekasi Stasiun Cikarang Stasiun Pegaden Baru Stasiun Jatibarang Stasiun Cirebon Perujakan Stasiun Brebes Stasiun Tegal Stasiun Pemalang Stasiun Pekalongan Stasiun Bantang Stasiun Weleri Dan terakhir Stasiun Semarang Tawangbang Jateng Nah selain rute perjalanan ya Dalam naik kereta api juga ada larangan ya Nah jadi selama naik kereta api Kita dilarang untuk merokok di dalam kabin penumpang maupun di bordes Ya nanti kalau ketahuan akan diturunkan di stasiun terdekat Selain itu penumpang wajib turun sesuai dengan tujuan yang tertera di tiket Apabila melebihi relasi tujuan akan dikenakan sanksi Salah satunya yaitu dilarang untuk naik kereta untuk waktu tertentu Dan saat ini perjalanan baru tiba di atau melintas di dipo kereta api Cipinang Setelah tadi melewati stasiun Jatinagara Dan ini adalah model tempat duduk dari KA KA menoreh dengan jumlah kursi atau jumlah penumpang itu 80 seat Duduknya saling berhadapan kursi tegak tidak bisa direbahkan Dan ini adalah perjalanan sudah tiba di stasiun Bekasi Nah bagaimana cara untuk memilih kursi agar searah dengan laju kereta khususnya ketika aku naik kereta api menoreh dengan jumlah seat 80 ya Jadi untuk yang kursi nomor 1 itu berhadapan dengan nomor 2 kursi nomor 2 kursi nomor 3 berhadapan dengan nomor 4 kursi nomor 5 berhadapan dengan nomor 6 kursi nomor 7 berhadapan dengan nomor 8 dan seterusnya Jadi untuk yang kursi nomor 1 itu searah dengan laju kereta dari arah Jakarta maupun sebaliknya Dan ini perjalanan sudah sampai di stasiun Cikarang Terima kasih selamat menikmati sekarang sudah malam hari ya, jadi perjalananku dari Jakarta sampai ke Pemalang berangkat sore sampai tiba itu malam hari dan ini suasana perjalanan malam hari menggunakan kereta api menore nah ini sudah sampai di stasiun Tegal ya, sekitar pukul 9 malam sudah sampai di stasiun Tegal selamat menikmati dan ini sekarang sudah tiba di tujuanku yaitu stasiun pemalang sekitar pukul 21 lebih 30 menit ya, itu sudah sampai di stasiun pemalang nah begitu ya teman-teman semua, sekarang aku sudah sampai di tujuanku aku ucapkan terima kasih yang sudah nonton ya nanti kereta apinya akan melanjutkan perjalanan berikutnya aku ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi pada perjalanan naik kereta api berikutnya ya tonton terus video-video ku yang lain sampai jumpa pada perjalanan berikutnya ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh